Intro Setelah pemilu tentu, ada banyak orang yang merasa kecewa karena jagoannya kalah. Jumlahnya pasti sangat banyak karena pemilu ini diselenggarakan secara serentak. Bisa jadi pilihan presiden menang, tetapi kalah pada pilihan legislatif atau sebaliknya. Jika rasa kecewa ini tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi kesehatan rohani kita. Mari kita belajar dari Yohanes Pembaptis yang juga pernah merasa kecewa. Dalam Matius 11 ayat 2 sampai 11, ada kisah mengejutkan tentang kekecewaan Yohanes Pembaptis terhadap Yesus. Yohanes yang dikenal sebagai Pembaptis Yesus dan pembawa pesan kedatangan Mesias, justru meragukan identitas Yesus saat Yohanes berada di dalam penjara. Kekecewaan Yohanes mungkin muncul karena beberapa faktor. Pertama, dia mungkin menantikan Mesias yang datang dengan kuasa dan kemegahan, membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Namun, Yesus yang dia lihat tidak menunjukkan tanda-tanda tersebut. Dia justru fokus menyembuhkan orang sakit dan memberitakan kerajaan Allah. Kedua, Yohanes kecewa karena Yesus ditolak oleh para pemuka agama dan banyak orang. Hal ini membuat Yohanes bertanya-tanya, apakah Yesus benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan? Sebagai respons atas keraguannya, Yohanes mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah engkau ini Mesias yang kami nanti-nantikan atau apakah kami harus menanti lebih lama lagi? Yesus tidak menyalahkan atau mencela Yohanes, tetapi ia memberikan bukti-bukti bahwa ia adalah Mesias yang penuh kasih dan kuasa. Yesus juga memberikan pujian dan penghargaan kepada Yohanes sebagai nabi dan utusan Allah yang besar dan setia. Melalui jawabannya, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi Yohanes. Yesus juga ingin menegaskan bahwa kerajaan Allah itu datang dengan cara yang berbeda dari yang dibayangkan oleh banyak orang. Dari kisah kekecewaan Yohanes Pembaptis ini, kita belajar untuk melakukan tiga hal berikut ketika alami kekecewaan. Satu, tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Yohanes tidak meninggalkan imannya meskipun dia mengalami keraguan. Dia tetap berkomunikasi dengan Yesus melalui murid-muridnya. Tuh, membuka diri untuk menerima jawaban Tuhan. Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan Yohanes dengan cara yang dia inginkan. Dia justru menunjukkan bukti-bukti dan mengingatkan Yohanes tentang nubuat. Tiga, mengubah ekspektasi kita. Kita harus berhati-hati agar tidak mendefinisikan Tuhan berdasarkan ekspektasi kita. Kekecewaan adalah bagian dari kehidupan. Namun, dengan iman dan ketekunan, kita dapat belajar dari pengalaman ini dan semakin dekat dengan Tuhan.